Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabi Surahli Sudri, Wayasirli Adri, Wahlu Bukdatam Nihlisari, Yabtahullah Puji dan syukur marilah kita banjatkan kepada Jagdilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sang Maha Segalanya Yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunian kepada kita Semoga kita semua senantiasa mendapatkan rindu dan lindungan darinya Salat dan salam marilah kita curah lipahkan kepada Nabi Uttah Rasulullah Muhammad SAW Sang teladan umat di muka bumi ini Semoga kita semua senantiasa dapat Belajar meneladani Akhlak mulia beliau Di sisa hidup dan kehidupan kita di dunia ini Sahabat MUIPP yang diolah mati Allah Dewasa ini kita pahami bersama bahwa Teknologi digital semakin maksif Melahirkan salah satunya adalah media sosial Yang senantiasa ada di dengaman kita Yang senantiasa memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi Dimanapun, kapanpun, oleh siapapun Oleh karena itu tentu sebagai muslim yang tak Sewajibnya kita untuk men-share informasi yang baik dan benar Untuk mengakses informasi yang baik dan benar Baik artinya adalah Tentu penuh dengan kemaslahatan dan kemanatan untuk umat Benar artinya adalah bahwa informasi tersebut adalah Informasi yang sesuai dengan fakta Informasi yang sesuai dengan sumbernya Tentu sumber yang sangat tak percaya Dengan mendapatkan informasi yang baik dan benar Dengan mengakses informasi yang baik dan benar Dengan mencari informasi yang baik dan benar Tentu kita menjadi seseorang yang Betul-betul bisa memberikan manfaat dan masalah Allah SWT berfirman Di dalam Al-Quran Al-Karim Surat Anah Al-Ayat Salam Yang artinya Sesungguhnya yang mengadakan-adakan kebohongan Hanyalah orang-orang yang tidak berliman kepada ayat-ayat Allah Mereka itulah para pembohongan Jelaslah para sahabat MNTP yang diramati Allah Bahwa Allah mengkategorikan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak beriman Ketika dia menyampaikan berita bohong Berita yang menyesatkan Ditegaskan kembali di dalam Al-Quran Al-Karim Surat Al-Buzurat ayat 6 Allah berfirman Yang artinya adalah Malahai orang-orang yang beriman Jika datang kepadamu orang fasik Membawa suatu berita Maka periksalah dengan gelipi Agar kamu tidak menipahkan suatu musibah kepada suatu kaum Tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan ini Jadi jelaslah Selain kita termasuk ke dalam kategori orang yang tidak beriman ketika kita menyebarkan cerita bohong kita pun termasuk ke dalam kategori orang-orang fahsik, kenapa itu fahsik? fahsik adalah orang-orang yang sudah tidak taat lagi dengan cerita Allah dan cerita Rasulullah itulah sahabat MTP yang dinamati Allah selanjutnya Allah menegaskan kembali di dalam Quran surat 6 ayat 105 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya yang mengadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah mereka itulah para pembohong itu dia sahabat MTP yang dinamati Allah ketegasan Allah terhadap berita bohong yang disebarkan ketegasan Allah terhadap orang-orang yang menyebarkan dan berita bohong sehingga mengandung sebuah kesesatan sahabat MTP yang dinamati Allah subhanallah wa'alaam media sosial yang paling sangat masif dan sangat sering kita gunakan di wasa ini salah satunya adalah Whatsapp selain media sosial yang lain Whatsapp adalah salah satu aplikasi yang sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi oleh media Whatsapp setiap detik atau setiap menit kita mudah mengakses informasi kita mudah memproduksi informasi disitulah kita berkomunikasi dan berinteraksi oleh karena itu maka kehati-hatian kita dalam menerima informasi dan menerima informasi karena sahabat MTP menjaga lisan dalam berucap itu adalah sebuah wajibat bagi kita sebagai muslim Allah subhanahu wa'ala berkirman dalam surat Al-Qab ayat 18 yang artinya tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malikat pengawas yang selalu siap mencap ini tentu warning buat kita semua di tengah mudahnya kita berkomunikasi dan berinteraksi melalui aplikasi Whatsapp maka tentunya malikat terakib dan malikat aktif tidak akan lupa dan tidak akan lengah untuk mencatat semua yang menjadi ucapan kita produksi informasi kita share informasi kita sis informasi kita tentu apabila informasi itu baik dan benar masalah dan manfaat untuk umat maka malikat terakib akan mencatatnya sebagai sebuah investasi kita yang akan kita panen di umat akhir nanti tetapi apabila informasi yang kita produksi yang kita share itu tidak benar berita bohong maka malikat aktif akan mencatatnya dan wajib kita bertanggung jawabkan nanti di umat kisah mudah-mudahan sepada BNTV kita terhindar dari berita bohong kita terhindar dari sel-sel informasi yang tidak baik dan tidak benar kemudian Rasulullah salallahu salam dalam hadis yang diriakan melihat khari muslim beliau bersabda pemanggahan yukinu billah wajahudil akhir falyakul khair awliya sumu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau biar ini Rasulullah menegaskan kepada kita semua surah imat muslim bahwa apa yang kita ucapkan apa yang kita share informasi tersebut adalah informasi yang baik dan benar sehingga kita mendapatkan pahala tentunya tetapi kalau informasi itu tidak baik dan benar informasi itu merupakan informasi hoax atau berita bohong maka lebih baik kita biar itu yang menjadi fondasi kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi di media sosial terutama tadi saya sampaikan di dalam whatsapp aplikasi kemudian sahabat buit-bit yang dirahmati Allah penyebaran media sosial melalui salah satunya tadi aplikasi whatsapp adalah sangat masyid sekali sehingga tentu kita harus betul-betul menjaga kebaikan informasi tersebut adalah informasi yang betul-betul menjadikan dunia ini adalah rahmatan lil'alamin sahabat buit-bit yang dirahmati Allah Rasulullah bersabda barang siapa menunjukkan suatu kebaikan maka ia mendapatkan mahala seperti pahala orang yang melakukan ini janji Rasulullah bahwa informasi yang kita sell informasi yang kita viralkan apabila itu kebaikan apabila itu kebenaran maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan mari kita share mari kita viralkan informasi-informasi yang baik informasi yang benar tentu informasi yang manfaat dan masalah untuk sahabat buit-bit yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala masifnya media sosial lewasa ini tentu memaksa setiap negara untuk melindungi warganya dari berbagai kejahatan dunia mana atau yang kenal dengan cybercrime cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang sangat begitu masif di era digital ini sehingga setiap negara membuat semua aturan membuat semua undang-undang untuk melindungi warganya undang-undang itu salah satunya mengatur tentang bagaimana kita berkomunikasi dan berinteraksi dunia negara kita khususnya Indonesia mempunyai undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang lahir di tahun 2008 tepatnya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang direvisi di tahun 2016 dan kemudian direvisi lagi di tahun ini di tahun 2024 di awal tahun 2024 tepatnya di Januari 2024 itu undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang tahun 2011 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sahabat MUT TV yang dirahmati Allah dulu awal-awal mulai kita mengenal internet dunia maya adalah dunia yang bukan sebenarnya dunia maya adalah dunia yang tidak nyangka tetapi dewasa ini dunia maya adalah lebih nyata dari dunia nyata dunia maya adalah lebih sebenarnya dari dunia yang sebenarnya maka perlu kehati-hatian kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi dunia maya undang-undang ITE kita yang dilahirkan mengatur tentang kita berkomunikasi dan berinteraksi dalam dunia maya salah satunya adalah kami sampaikan pada pasal 45 ayat 1 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemerintahan bohong atau berisi pemerintahan bohong atau informasi menyesatkan yang menyebabkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar jadi selain tadi Allah SWT Rasulullah SAW menegaskan mengenai kategori orang-orang yang membawa berita bohong juga undang-undang ITE kita mengatur tentang bagaimana sanksi terhadap orang-orang yang menyebarkan yang mendistribusikan yang memproduksi berita bohong ancaman yang sangat serius sahabat MUITP ancaman yang adalah sanksi pidana maksimal mentau dan atau sanksi perdata dan atau sanksi dendam oleh banyak 1 miliar ini tentu menjadi perhatian kita semua agar kita terhindar dari berbagai sanksi-sanksi tersebut sahabat MUITP di dalam waktu yang sangat dalam momen yang sangat singkat ini kemudian di dalam forum yang sangat mulia ini Kifakir akan sharing sedikit mengenai bagaimana kita agar cerjas bermedia sosial setidaknya ada 5 hal yang perlu kita pahami dalam bermedia sosial yang pertama adalah mensosul skill apa itu mensosul skill mensosul skill adalah bagaimana kita terampil dalam bermedia sosial terampil menggunakan teknologi informasi terutama yang kita gunakan dalam media sosial kemudian yang kedua adalah mensosul culture budaya bermedia sosial bagaimana kita sebagai adat timur sebagai budaya timur kita mampu berinteraksi dan berkomunikasi di dalam media sosial dengan wawasan kebangsaan dengan wawasan nasionalisme dengan nilai-nilai lukur bangsa kita kita punya 4 pilar kebangsaan sebagai sebuah konseksus bangsa kita yaitu Pancasila Bindeka Tunggal Ika NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 tentu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan media sosial kita senantiasa berbudaya lukur bangsa kemudian yang ketiga adalah mensosul etis atau etika bermedia sosial bagaimana kita mampu bersikap berperilaku mempunyai etika dan adat dalam bermedia sosial dengan baik dan benar komunikasi kita baik interaksi kita benar sesuai dengan adat-adat yang dianggung oleh agama kita dan sesuai dengan adat yang ada di negara kita kemudian yang keempat adalah mensosul etis bagaimana kita mampu melindungi diri kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dunia sosial di media sosial juga kita mampu melindungi diri dan orang lain di dalam bermedia sosial tidak pernah merugikan diri dan tidak pernah merugikan orang lain itulah yang disebut dengan medisosul set kemudian yang kelima yang terakhir adalah medisosul etis mungkin di dalam bermedia sosial kita tidak pernah ketemu face to face dengan orang-orang yang ada di warganek atau yang ada di netizen net tetapi bagaimana kita mampu menanamkan kesadaran mampu peduli mampu berempati dengan sesama sehingga menumbuhkan rasa persaudaraan dan persahabatan di antara warganek di antara warga media sosial itulah lima hal yang bisa saya seringkan berkenaan dengan bagaimana kita cerdas bermedia sosial sahabat MTP yang dalam hati Allah kesimpulan dari apa yang saya seringkan tadi setidaknya ada tiga poin hal penting yang harus kita perhatikan yang pertama adalah bahwa berita bohong yang di share atau hoax yang di share informasi yang tidak benar Allah subhanahu wa ta'ala mengkategorikan adalah orang-orang taksik atau orang-orang yang tidak beriman kemudian yang kedua berita bohong yang kita share sanksinya adalah sangat berat yaitu maksimal mentoh menjara atau denda maksimal 1 miliar kemudian yang ketiga kita wajib cerdas bermedia sosial dengan lima hal yang tadi saya seringkan yang pertama adalah medsosil skill yang kedua adalah medsosil culture yang ketiga adalah medsosil etik yang keempat adalah medsosil yang keempat adalah medsosil safety yang kelima adalah medsosil empati nah kelima hal inilah yang bisa kita lakukan agar kita dalam bermedsos menjadi seorang yang medsosil tarima demikian sharing singkat dari kifakir yang baik dan benar tentu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak baik dan tidak benar datangnya dari kebodohan kifakir mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangan bilahi taufiq wa hidayah wa ridha wa lina'ya wa lakum wa lakum wa fikil akhwam wa lakum wa lakum wa lakum wa lakum wa lakum wa lakum selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton